Ketenangan di Kiev Ibu Kota Ukraina minggu hari ini terganggu. Serangan jarak jauh Rusia menghantam wilayah Kiev. Otoritas Keamanan Ukraina menyebut serangan berasal dari pesawat pembom TU-95 Rusia dari Laut Kaspia pada minggu pagi dan setrik timur Ibu Kota Ukraina diguncang ledakan. Serangan itu mengenai infrastruktur kereta api di Kiev, kata Ajudan Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky dilansir dari Reuters. Wali kota Vitalik Litsko menyebut tidak ada korban jiwa dalam serangan ini namun satu orang dilaporkan terluka dan kini dirawat di rumah sakit. Terpisah, juru bicara militer Rusia Igor Konasenkov mengkonfirmasikan serangan ini. Serangan ini dilakukan mengingat tempat ini dijadikan pusat reparasi kendaraan lapis baja Ukraina dan gudang penyimpanan senjata dari Eropa Timur yang baru tiba. Krodal jarak jauh berbasis udara presisi tinggi angkatan udara Rusia menghancurkan tank T-72 dan kendaraan lapis baja lainnya yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur dan ditempatkan di gedung-gedung fasilitas perbaikan mobil di pinggiran Kiev, kata Meijen Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur dari media resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Dari cuplikan video amatir yang banyak beredar di media sosial, asap gelap membumbung ke langit di atas distrik Darnitsky dan Nyiprovsky tempat ledakan terdengar. Ini adalah serangan pertama di ibu kota Kiev sejak Rusia menarik pasukannya dan fokus merebut Luhansk dan Donetsk di wilayah timur Ukraina. Atas serangan ini, penasihat Presiden Ukraina Mihailo Podolyak meminta Barat menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Rusia. Mihailo Podolyak juga kembali meminta bantuan pasokan senjata ke Ukraina. Kremlin menggunakan serangan berbahaya baru. Serangan rudal hari ini di Kiev hanya memiliki satu tujuan, bunuh sebanyak mungkin, tulis Mihailo Podolyak di akun Twitternya. Terima kasih telah menonton!